Pertama-tama kita siapkan poch dan gunting kuku Kemudian masukkan sugar glider yang kita akan potong kukunya ke dalam poch favorit mereka Poch yang sering digunakan untuk sugar glider jalan-jalan Setelah masuk Lalu keluarkan dengan hati-hati Tangan dan kakinya Potong pada hanya bagian ujungnya Karena kalau terlalu mentok nanti bisa berdarah Lebih baik kita tutup mata sugar glider Untuk sugar glider yang dari kecil memang belum biasa potong kuku Jadi dia biasanya agak takut Tapi kalau dari kecil tidak apa-apa tidak ditutup matanya Potong semua kukunya Kecuali dua kuku yang tipis dan melekat pada kaki belakang Karena dua kuku tipis yang melekat itu berfungsi untuk grooming Berfungsi untuk membersihkan diri sugar glider Potong kukunya secara rutin Biar tidak nyangkut ketika kita ajak main-main Biasanya bisa kita lakukan sekitar dua sampai tiga minggu sekali Sugar glider umur satu tahun dia udah dewasa Ya mungkin itu dulu Kita udah selesai potong kukunya Like, comment, subscribe Kalau bermanfaat ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya